Ini berosu Allah, 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 ma'ajmalu hada nasir, ma'ajmalu hada... Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan besar Al-Masr 5-1 atas Al-Hassan. Pada pertandingan pecan geli Bali di Arab Saudi, di Stadion King Abdullah Sport City, Buraida, Sabtu malam, waktu setempat atau minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Ronaldo mencetak satu gol dan dua asis dalam laga yang diwarnai dengan dua gol Al-Masr yang di Anglir Wasid. Al-Masr tampil dominan sejak awal permainan. Pada menit ke-8, Al-Masr sebenarnya sudah mampu membebol gawang Al-Hassan lewat sendulan Abdullah Al-Khaibari. Namun setelah mengecek VIR, Wasid menganulir gol tersebut lambaran Al-Khaibari lebih dahulu terjebak offside. Kemudian pada menit ke-23, tembakan Cristiano Ronaldo mampu mengancam jawang Al-Hassan, namun dapat dibloki perlawan. Lalu di menit ke-32, sundulan Ronaldo usai meneruskan umpan sepak pojok juga masih dapat ditangkap kip perlawan. Barulah pada menit ke-33, Al-Masr akhirnya berhasil mecah kebuntuan lewat gol Abdul Rahman Garib usai meneruskan umpan terobosan Ronaldo. Di menit ke-35, Al-Nasr juga semuanya. Menampak berpeluang menambah keunggulan menjadi 2-0, lewat gol Sadio Mane usai meneruskan umpan Garib. Namun Wasid yang mengecek VIR, menganulir gol Sadio Mane lantaran BK Al-Nasr Sultan Al-Ghanam sempat melakukan pelanggaran terhadap pemain Al-Hassan sebelum melepaskan umpan kepada Garib. Minit ke-34, tembaknya melengkung Sadio Mane. Dari luar kotak penalti juga mampu mengancam Gawang Al-Hazam. Namun tembakan Sadio Mane masih dapat ditepis keeper Al-Hazam. Di masa injury time atau tepatnya pada menit 45 plus 7. Al-Nasir berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan keras Abdullah Al-Khaibari. Usai meneruskan umpan sepak pojok Marcelo Brozovic. Al-Nasir pun berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas Al-Hazam. Pada awal babak kedua atau tepatnya di menit ke-46, Al-Nasir langsung dapat peluang emas lewat Ronaldo. Berawal dari tembakan Sadio Mane yang membentur tiang sebelah kiri, bola pantul mengarah ke Ronaldo. Sayangnya sepakan Ronaldo masih melenceng. Namun 30 titik kemudian, Al-Hazam mampu berkecil ketertinggalan menjadi satu jua lewat tembakan keras Muhammad Badamusi dari luar kota Kunaldi. Tetapi pada menit ke-56, Al-Nasir sudah hasil perlebar keunggulan. Menjadi 3-1 lewat gol Otavio usai meneruskan umpan Ronaldo. Nah, pada gol ketiga Al-Nasir ini, dapatnya ada yang mencuri perhatian publik. Pasohnya, saat itu Ronaldo berada di posisi 1x1 dengan kiber. Namun si Ar-Zaman justru memilih mengumpan ke Otavio. Padahal Ronaldo bisa saja menembak sendiri dan mencetak beras. Namun usut punya usut, Ronaldo memilih mengumpan dikarenkan ingin rekan senegaranya. Tersebut mencetak gol perdana bagi Al-Nasir. Berkat aksinya ini, Ronaldo secara tak langsung menampal haters-hatersnya. Pasohnya, Ronaldo kerap dicap sebagai pemainan egois. Namun itu semua terbantahkan dalam laga melawan Al-Hasif. Ronaldo menunjukkan sikap dewasanya sebagai Kapten Al-Nasir. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Al-Nasir menang 5-1 atas Al-Hasif. Allah tidak menangiskan ini. Al-Nasir 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 menangiskan ini.